Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Mas TAPOWER? Miss Megan, Devi Buswita Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan feedback positif kepada channel kami, Mas TAPOWER Duh, untuk channel kami dan semoga channel kami menjadi channel yang bermanfaat dan semakin berkualitas di setiap harinya Amin Jadi pada video kali ini, kita akan membahas beberapa harapan yang diharapkan terjadi dalam sebuah hubungan tapi tidak mungkin terjadi Lalu, apa saja harapan-harapan itu? Nah, berikut aku rangkum beberapa harapan tidak masuk akal yang diharapkan beberapa orang dalam hubungan mereka Yang pertama, hubungan harus menciptakan kisah cerita-cinta seperti Debrie Dongeng atau Fairytale's Love Story Apakah ada yang seperti itu? Dan ketika teman-teman mungkin memiliki harapan seperti ini dalam sebuah hubungan kalian saat ini ataupun nanti, sadar untuk menghadap kenyataan bahwa tidak ada cerita-cinta seperti cerita-cinta yang ada di Debrie Dongeng Kenyataan harus dihadapi tantangan akan selalu ada dalam sebuah hubungan permasalahan itu akan selalu datang untuk meluji pasangan Jadi, teman-teman ketika menghadapi sebuah masalah dalam sebuah hubungan bukan berarti itu harus dihindari tapi suatu hal yang harus diselesaikan dan harus dihadapi bersama-sama karena memang layaknya dalam kisah cinta kehidupan nyata itu tidak seperti di Debrie Dongeng yang kita bayangin akan selalu romantis every time akan selalu manis setiap waktu tidak akan ada percekcokan kemudian tidak harus berkomunikasi tapi sudah ada yang peka tidak ada yang seperti itu semuanya perlu komunikasi semuanya perlu perjuangan semuanya pasti ada ujian Jadi, mari hadapi kenyataan bersama bahwa tidak ada kisah cinta atau cerita cinta seperti di Debrie Dongeng Selanjutnya, beberapa bilang cinta saja cukup dalam sebuah hubungan sebagian besar mengungkapkan bahwa mereka saling mencintai tapi ketika mereka bilang seperti itu mereka lupa bahwa definisi mencinta itu sendiri ada saling menjaga respect memahami dan mengerti satu sama lain dan tentunya dalam hal itu melibatkan komunikasi jadi cinta saja tidak cukup dalam sebuah hubungan Selanjutnya, keposesifan dan kecemburan merupakan hal yang normal beberapa bilang kalau tidak cemburu berarti tidak cinta kalau tidak cemburu berarti tidak sayang dan tidak peduli tergantung seberapa besar keadaan cemburunya kalau terlalu posesif ini akan sangat menggabung sekali dalam sebuah hubungan dan bisa menjadi toksik kita tidak bisa memaksa pasangan kita untuk hanya berkomunikasi dengan kita saja kita tidak bisa memaksa pasangan kita untuk hanya selalu bersama kita everyday, every time, all the time kita tidak bisa seperti itu sebagai manusia dalam kehidupan kita perlu bersosialisasi dengan orang lain juga tergantung batasan-batasannya itu seperti apa jadi saran aku dalam hal ini agar tidak merasa kecembur yang berlebihan mungkin teman-teman bisa mengkomunikasikan ke pasangan teman-teman masing-masing seberapa batasan itu disebut normal dan ketika itu masih dalam batasan normal itu berarti it's okay, tidak masalah tidak ada yang harus dipermasalahkan jika itu masih dalam batasan normal tapi jika itu melebihi batasan normal yang sudah kalian diskusikan yang sudah kalian bicarakan sebelumnya nah itu harus perlu didiskusikan dan diselesaikan agar tidak muncul kegerundelan ataupun amarah dalam hati dan kecemburuan yang berlebihan yang menyebabkan hubungan teman-teman dan pasangan kalian menjadi rusak jadi kembali lagi, komunikasi itu sangat penting lalu adakah yang seperti itu? teman-teman sendiri yang bisa menjawabnya kalau teman-teman pernah merasakan hal itu kalian merasakan sangat cemburu yang berlebihan kepada pasangan teman-teman silakan komen di kolom komentar dan ceritakan pengalaman kita kalian dengan pasangan kalian selanjutnya, keduanya harus memiliki ketertarikan yang sama keduanya harus memiliki ketertarikan yang sama kita tidak bisa memaksa pasangan kita untuk menyukai apa yang kita sukai dan enjoy apa yang kita enjoy terhadap itu setiap orang memiliki preference masing-masing jadi kita tidak bisa memaksa mereka untuk menyukai apa yang kita sukai kalau kebetulan teman-teman bertemu dengan pasangan atau suami yang memiliki ketertarikannya yang sama dan sejalan Alhamdulillah, itu harus syukuri tapi kalau kebetulan teman-teman juga bertemu dengan pasangan atau suami yang memiliki preference yang berbeda harus disyukuri juga karena dengan itu, kalian bisa saling melengkapi satu sama lain, teman-teman bisa tahu preferensnya seperti apa, dan dia bisa memahami preferensmu seperti apa jadi, kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai apa yang kita sukai kita harus saling menghargai dan respect terhadap keputusan mereka untuk menyukai apa yang mereka sukai asal hal ini adalah hal positif ya jadi, yuk mulai respect dan juga saling menghargai pasangan kita kita bisa saling memahami satu sama lain selanjutnya, pertengkaran dalam sebuah hubungan itu adalah sebuah hal yang harus dihindari memang, pertengkaran itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan tapi, ini bukanlah hal yang harus dihindari, teman-teman jadi, ketika terjadi masalah apapun dalam sebuah hubungan yang harus dilakukan itu, bukannya menghindari tapi, kita harus menghadapi sama-sama masalah itu bersama dengan pasangan kita kalau masalah yang muncul selalu dihindari itu bukannya selesai setelah kita menjadinya tapi, itu bisa menumpuk, 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 menumpuk kemudian bisa meledak sewaktu-waktu karena tidak pernah diselesaikan atau selalu dihindari dan ini beberapa mungkin terjadi ke beberapa pasangan ketika terjadi percocokan dalam rumah tangga biasanya, ketika si istri marah suaminya biasanya membujuk istri agar tidak marah lagi dengan memberikan sesuatu untuk membuat istrinya senang padahal, ketika terjadi permasalahan, kan pasti ada sesuatu yang harus diselesaikan yang harus dilakukan sesuami adalah bukannya langsung memberikan hadiah itu nah, jadi yang harus dilakukan isinya itu adalah selesaikan pelan-pelan masalah itu dan diskusikan secara baik-baik dengan suami atau istri jadi, kemudian baru bisa memberikan reward atau hadiah ketika masalah itu selesai selanjutnya, biasanya saling play blaming games atau saling menyerangkan satu sama lain kalau dia pengen hubungan ini langgang, ya dia yang harus berubah biasanya seperti itu ketika saling tunjuk satu sama lain untuk berubah tapi tidak memfokuskan jadinya untuk berubah apa yang akan terjadi? perpecahan dan cekcok gini lebih panjang itu yang akan terjadi jadi, dibandingkan berfokus kepada apa yang harus pasangan perbaiki kita juga harus mengintropeksi diri dan juga melihat ke diri kita apa sih yang bisa kita perbaiki sehingga hubungan itu menjadi lebih baik sebagai partnernya ketika masing-masing memiliki pemikiran seperti ini insyaallah hubungan itu akan langgang karena mereka sama-sama saling memperbaiki diri untuk memiliki hubungannya lebih baik lagi karena dalam hubungan itu bukan sendirian tapi ada dua orang, jadi ketika terjadi sebuah masalah atau suatu yang harus memperbaiki itu bukannya salah satu tapi keduanya karena hubungan itu dua orang bukan hanya satu orang yang terakhir, ada pemikiran seperti ini jika kamu benar-benar bahagia dengan pasanganmu tidak seharusnya kamu dekat dengan orang lain dekat dalam hari ini tentunya harus dalam batasan normal teman-teman seperti yang sudah aku bilang tadi sebelumnya teman-teman perlu mengkomunikasikan seberapa batasan dekat dengan orang selain diri kalian atau selain pasangan kalian karena dengan itu kalian lebih bisa menjaga satu sama lain agar tidak melebih batas yang sudah kalian tentukan sebelumnya seperti yang aku katakan tadi, kita tidak bisa memaksa atau mengontrol pasangan kita ngobrol sama siapa aja setiap harinya ketika kita sudah menentukan batasan tadi dan kita tidak akan merasakan cemur yang berlebihan ketika pasangan kita berinteraksi dengan orang lain dalam batasan normal yang sudah kita tentukan pada diskusi sebelumnya jadi itu tadi harapan-harapan tidak masuk akal yang diharapkan terjadi dalam sebuah hubungan dalam sebuah hubungan kita perlu berkomunikasi tidak ada namanya yang peka tanpa adanya pembicaraan, tanpa adanya komunikasi semua harus dikomunikasikan tidak ada kisah romantis, manis, tanpa percecokan, tanpa pertengkaran, tanpa masalah sepanjang waktu yang ada adalah pasangan yang saling berjuang bersama-sama untuk saling memahami, untuk saling mengerti dan menjaga satu sama lain agar hubungan itu terbina lebih lama dan bertahan bukan hanya di dunia tapi juga sampai di surga nanti oh iya teman-teman, jadi kita tadi diskusi itu konteksnya dalam hubungan rumah tangga atau suami istri ya karena aku sendiri tidak memberikan saran untuk pacaran sebelum menikah karena apa? karena Allah tidak suka itu karena pasti ada kebaikan di balik itu jadi untuk menjaga diri kita dari perbuatan zina lebih baik kita jangan pacaran dulu ya sebelum kita menikah pacarannya setelah menikah aja biar nanti lebih soft fit bersama dengan pasangan kita dan suami suami ataupun istri di masa depan ketika kita sudah menikah nanti biar lebih berkah dan kita lebih diridoi oleh Allah SWT dan satu lagi ketika teman-teman melakukan hal-hal soft fit bersama pasangan halal kalian itu akan menjadi ladang pahala yang luar biasa untuk kita semua tapi ketika melakukannya sebelum menjadi halal itu akan menjadi ladang dosa yang harus kita pertanggung jawabkan ketika di akhirat nanti ini kan serem kan jadi daripada kita menimbun dosa lebih banyak lagi mendingan kita timbun pahala sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat nanti bukan begitu? semoga teman-teman bisa membina hubungan yang baik dan juga hangat dan harmonis bersama pasangan kalian dalam rumah tangga dan juga keluarga kalian bersama dengan anak-anak kalian nanti atau saat ini dan semoga Allah melipatkan segala keberkahan dan juga cinta dan kasih sayang terhadap keluarga kalian sehingga menjadi keluarga yang harmonis dan juga penuh cinta sampai jumpa di next master power bersama saya Devi Pospita jika teman-teman punya cerita tertentu tentang kisah cinta kalian bersama dengan pasangan kalian yang bisa kita pelajari bersama silahkan share di kolom komentar dan sekali lagi terima kasih atas feedback positif yang teman-teman berikan teman-teman ini luar biasa karena support teman-teman kita menjadi lebih semangat lagi untuk meningkatkan kualitas kami jadi sampai jumpa di next master power semoga Allah selalu menjaga kita stay safe semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next master power selamat menjaga sub indo by broth3rmax